Menjelaskan pada mereka apa yang Allah inginkan pada mereka. Kemudian Allah menyebutkan, فَمَنْ تَبِعَهُ دَيْهِ Maka barang siapa mengikuti petunjukku? فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Maka hidup mereka tidak akan pernah takut. Mereka tidak akan pernah takut. Takut yang bagaimana? Yaitu takut yang menghantarkan pada kesyirikan dan kekufuran. Dan tidak akan pernah sedih. Yaitu kesedihan yang menyebabkan manusia berbat, kufur atau syirik. Ada pun takut tabiat. Maka menimpa seluruh manusia. Tapi takut kepada hewan buas, takut kepada penjahat. Demikian juga rasa sedih. Ras sedih kehilangan keluarga, sedih kehilangan harta. Menimpa manusia tabiat. Tapi takut dan sedih yang menyebabkan seseorang berbat kufur atau syirik, Allah hilangkan. Kemudian sebutkan golongan yang kedua. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا Ada pun orang-orang yang kafir. Dan mendustakan sebagian dari ayat-ayat kami. Siapa orang yang kafir? Yaitu yang ingkar kepada kitab Allah secara penuh. Walau satu huruf, bahkan walau satu harokat diingkari dari Al-Quran. Kufur. Dan tidak mau berikra dengan dua kalimat. Syahadat. Yang kedua. وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا Beriman dengan kitab Allah, tapi mendustakan sebagian yang ada di dalamnya. Mendustakan sebagian dari ada yang di dalamnya, diingkari. Ditolak. Maka keduanya, kata Allah. وَلَاِكَ أَسْحَابُ النَّارِ Mereka al-ahli neraka. هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ Mereka kekal di dalamnya. Iblis mendengarkan itu. Karena mendapatkan kitab. Langsung dari Allah sebagaimana kitab ini diberikan kepada orang tua kita, Nabi Adam AS dan istrinya AS. Maka dia mencari celah. Setelah dia mendapatkan vonis dari Allah, kekal dalam azab. Maka dia mencari celah untuk menjadikan keturunan anak Adam AS. Apakah kufur atau takzib bi-ayatillah. Satu dari dua penyimpangan. Dan Allah Jalla wa'alam ingatkan kita dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat. Agar kita waspada dari iblis. Dan usaha dia untuk menjadikan kita apakah orang yang kufur atau mukadzib bi-ayatillah. Menjadi orang yang kufur sama sekali atau mendustakan sebagian dari ayat Allah. Dan itu harus dihempuskan oleh dia dan anak buahnya. Maka tidak aneh kalau dari masa ke masa bermunculan manusia-manusia yang mengikuti langkah iblis. Mendustakan kitab Allah. Apakah sepenuhnya atau sebagiannya. Bahkan walaupun satu ayat. Bahkan walaupun satu huruf. Bahkan walaupun satu harokat. Didustakan. Dan ini dibahas dalam pembahasan masalah. Firak. Dan khusus suziatihah. Kelompok-kelompok menyimpang dan. Ciri-ciri khusus yang ada pada setiap kelompok. Allah sudah ingatkan di surat Fatir. Sungai syaitan adalah musuh untuk kalian. Maka jadikan dia sebagai musuh. Jangan sebagai teman. Karena dia itu mengajak kalian untuk menjadi teman-teman dia atau teman-teman mereka. Untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Dan syaitan. Menghubungkan itu. Terus menerus. Dan manusia akan menyesal. Allah firmankan di surat Al-Hashr. Di ayat yang ke-15 dan ke-16. Ayat yang ke-16nya. Kamasali syaitan. Ith qala linsani kfur. Falamma kafara qala inni bari ummit. Inni akhaful lah rabbal alamin. Seperti syaitan kata Allah. Ketika dia berkata kepada manusia. Siapa manusia? Kita. Berbuat kufur langkau. Kufur kepada apa? Kufur kepada petunjuk Al-Quran. Kufur kepada petunjuk kitab Allah. Apakah kufur sepenuhnya atau kufur sebagian yang sebetulnya taktibi ayatillah. Tidak peduli dia. Maka ketika manusia melakukannya. Apa kata dia? Aku berlepas diri darimu. Tidak mau tahu dengan urusanmu. Tanggung sendiri. Dan nanti azab tanggung sendiri. Inni akhaful lah rabbal alamin. Karena aku takut kepada Allah. Rabbal alamin. Itulah siapa? Syaitan. Ya akhirnya manusia. Ketika menikuti langkah-langkah syaitan ini. Atau iblis. Dia menyesal. Dia menyesal. Sebagaimana yang penyesalannya. Disebutkan oleh Allah Azawajal. Di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah. Allah sebutkan penyesalan manusia. Di ayat yang ke. Ayat yang ke-100. 66. 167. Ith tabarra'a al-lazina at-tubi'u minal-lazina at-taba'u wa ra'awul al-azaba wa taqatta'asbihimu al-asbab. Waqala al-lazina at-taba'u law anna lana karatan fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ketika orang-orang yang diikuti siapa yang diikuti syaitan. Tabarra'a al-lazina at-taba'u. Berlepas diri. Tadi ayat, tadi surat apa itu? Surat Al-Hasyar. Berlepas diri. Apa kata dia? Aku takut kepada Allah Dia berlepas diri dari siapa Dari orang-orang yang mengikutinya Manusia Kapan terjadi ketika semuanya sudah melihat azab di depan mata Dimana itu Di mahsyar Sebagaimana firman Allah menyebutkan di surat Al-Fajr Ketika Rabbu datang ikuti para malaikat bersaf-saf Dan Jahannam dihadirkan Maka pada hari itu manusia ingat dengan amal-amal yang menyimpang ketika di dunia Dan dia mengatakan Ya laytani Oh celakanya aku Oh menyesalnya aku Ya laytani memberikan Ya hasrata Di surat az-zumar Atas apa yang sudah aku lakukan di dunia Yaitu berupa kelalaian di sisi Allah Ya laytani Oh menyesalnya aku Atas apa yang sudah aku lakukan dalam kehidupanku Dari amal-amal yang menyimpang Itu ucapan Manusia Mereka Misal Kapan itu Ketika melihat api neraka di mahsyar Belum masuk Belum Dan terputus semua sebab dari mereka Untuk kembali kepada Allah Untuk bertawabat Untuk perbaiki diri Maka mereka menyesal Ketika itu Allah firmankan Surat az-zah Walau tarai Dilmujrimunanakisurusim Inda rabbihim Rabbana Samihna Rabbana absarna Wasami'na farji'na Na'mal salihan Inna mu'kinun Seandainya engkau Bapak Muhammad SAW Nanti di mahsyar Melihat para pelaku dosa Yang kufur Dan yang mengingkari Sebagian dariat Allah Mengikuti ibu syaitan Mereka berdiri Di sisi Tuhan mereka Allah az-wajal Dan menundukkan kepala mereka Lalu mengatakan Wahai Rabb kami Bukankah dulu ketika di dunia Kami melihat Dan juga kami mendengar Farji'na Kembalikan sekarang kami ke dunia Untuk apa itu Na'mal salihan Untuk bisa beramal Salih Inna mu'kinun Sekarang kami yakin Ternyata ada hari ini Apa kata Allah Wa taqad ta'atsbihimul asbab Terputus semua sebab Untuk beramal Salih Misal mereka Maka Mereka pun berkata Kepada Allah Setelah mendengar Ucapan iblis Dan para syaitan Diserta al-hashar tadi Apa katanya Inni barub Inni bari'un mint Inni akhafullah Rabbal alamin Sehingga aku Berlepas diri dari kalian Karena aku takut Pada Rabbal alamin Dia lari Maka Apa kata mereka Allah katakan disini Suat al-Baqarah Wa qala Lathina taba'u Dan orang-orang Yang mengikuti syaitan Mengatakan saat itu Lau anna lanakarrah Seandainya kami Diberi lagi Kesempatan Karrah Apa karrah Hidup kembali Di dunia Fana tabarra'aminhum Kami akan Berlepas diri Dari mereka Kama tabarra'u Minna Sebagaimana mereka Pernah berlepas diri Pada kami Harapan yang Dikabulkan Tidak Tidak dikabulkan Apa kata Allah Demikianlah Allah Tampakan pada mereka Amal-amal mereka Catatannya Dan gambarannya Dilihat langsung Hasaratin Alayhim Sebagai penyesalan Bagi mereka Penyesalan Kenapa dulu Saya hidup di dunia Begini amalnya Dilihat langsung Maka ayat-ayat Semacam ini Banyaklah kita baca Banyak kita kaji Lalu ingat Dalam kehidupan ini Jangan sampai Terpedaya oleh Siapa Syaitan Ini akibatnya Dan mereka Tidak akan pernah Bisa keluar Dari api neraka Di ayat yang lain Allah Azza wa Jal Lebih menjelaskan lagi Ketika mereka Sudah dimasukkan Kedalam neraka Ini masih di Mahsyar Dimasukkan kelam neraka Allah Azza wa Jal Menyebutkan di surat Ghafir Surat Ghafir Atau surat Al-Mu'min Di ayat yang ke Ayat yang ke 47 dan 48 Allah berfirman Allah berfirman Mad'u'un Mad'u'un Rabbakum Yukhafir Anna Yawman Minal Azab Dan ketika Di dalam api neraka Terjadi perdebatan Di antara Dua jenis Makhluk Allah Siapa Syaitan Baik dari sebangsa Jin dan manusia Dengan yang Dipedaya Dan ditipu Maka mereka Yang Terpedaya Mengatakan Kepada yang Mengajak mereka Orang-orang yang sombong Sesungguhnya kami dulu Ketika di dunia Mengikuti kalian Dalam perbuatan Semacam ini Yang menyebabkan Kami masuk Dalam api neraka ini Maka sekarang Maukah kalian Ikut menanggung Sebagian saja Dari azab api neraka Yang kami rasakan ini Apa jawab mereka Kata Allah Sesungguhnya Kita semua disini Sudah mendapatkannya Bagian masing-masing Sesungguhnya Allah telah menetapkan Hukum Di antara Para hamba Allah Maka orang-orang Yang dalam api neraka Semuanya Berkata kepada Penjaga janam Wahai malik Serukan kepada Rabmu Agar meringankan Azab kepada kami Walau sehari saja Harapan yang tidak Berarti Itulah Gambaran Jadi Iblis Dan anak buahnya Syaitan Tidak peduli Manusia Mau melakukan Manapun Dari penyimpangan Dari petunjuk Kitab Allah Yang pertama Apa itu Kufur Pertama Kufur Sama sekali Meninggalkan Quran Menolak Quran Yang kedua Mendustakan Sebagian Dari ayat kami Ini Bentuknya Banyak Bentuknya Banyak Yang pertama Yang pertama Mengingkari Ayat Demi ayat Yang tidak Disuka Lafad Yang tidak disuka Ayat yang ditolak Yang kedua Mengingkari Petunjuknya Ayat yang diterima Petunjuknya Maknanya Ditolak Hukumnya Hukumnya Ditolak Yang ketiga Menyimpangkan Makna yang sebenarnya Kepada makna yang lain Yang tidak sesuai Yang keempat Merubah Lafad Baik menambai huruf Atau merubah Harokat Menambai huruf Atau merubah Harokat Itu semua terjadi Terhadap Al-Quran Makna waspada dari Hal semacam Itu Maka Talbisnya terus Bertambah Selama Berlalunya Zaman Semakin Zaman Jauh dari Ilmu Jauh dari Kenabian Maka Semakin Kuat Talbisnya Iblis Sehingga Jangan Aneh Kalau Zaman Sekarang Penyimpangan Beraneka Raga Dengan Membawa Nama Islam Baik Terkait Dengan Akidah Baik Terkait Dengan Ibadah Baik Terkait Dengan Akhlak Baik Terkait Dengan Muamalah Baik Terkait Dengan Kehidupan Pada Umumnya Disandarkan Pada Islam Isinya Penyimpangan Karena Iblis Ketika Dia Berhasil Mengelabui Orang Tua Kita Dengan Kata-kata Rayuan Yang Halus Tapi Beracun Maka Dia Senantiasa Menggunakan Hal tersebut Kepada Anak Cucunya Mari Mari kita Lihat Talbis Iblis Kepada Orang Tua Kita Di Surat Al-Baqarah Allah Azwajal Ketika Menciptakan Orang Tua Kita Nabi Adam Dan Istrinya Allah Berwasiat Satu Pada Keduanya Berwasiat Satu Di Surat Al-Baqarah Ayat Yang Ketiga Puluh Lima Di Akhir Ayat Jangan Kalian Berdua Dekati Pohon Ini Yang Nisaya Kalian Akan Menjadi Orang Yang Zalim Kira-kira Nabi Adam Tahu Tidak Pohon Itu Apa Namanya Allah Hikmah Allah Azwajal Tidak Menyebutkan Nama Pohon Itu Cuma Dikatakan Kira-kira Nabi Adam Tahu Tidak Nama Pohon Itu Tahu Tidak Kira-kira Tahu Tidak Tahu Tahu Betul Beliau Dari Mana Tahunya Ustadz Di Ayat Sebelum Yang Allah Katakan Di Ayat Yang Ketiga Puluh Satu Wa Allama Adam Asma Kull Laha Dan Allah Telah Mengajari Adam Nama Nama Benda Di Surga Seluruhnya Jadi Ada Tidak Diketahui Tidak Ada Termasuk Pohon Tadi Tahu Beliau Dan Di Antara Hikmah Allah Azwajal Menyebutkan Pohon Itu Dengan Mubham Hadis Syajara Pohon Ini Tidak Disebutkan Namanya Sebagai Bentuk Ujian Termasuk Untuk Kita Maka Iblis Menyebut Pohon Itu Dengan Syajaratul Khuldi Alati Latabla Pohon Kekal Yang Tidak Pernah Lapuk Dan Usang Ternyata Kita Menyebutnya Juga Pohon Apa Itu Pohon Apa Pohon Khuldi Ya Kan Buh Nyebuah Khuldi Itu Penaman Dari Siapa Dari Syaiton Allah Katakan Maka Begitulah Dia Akan Sebarkan Kepada Anak Sucu Adam Untuk Mengelabui Manusia Dan Menjerat Mereka Sehingga Nabi Kita Mengisyaratkan Dalam Menyak Riwayat Hadis Beliat Tentang Memberi Nama Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Hakikatnya Minuman Keras Disebut Dengan Apa Zina Disebut Dengan Apa Riba Disebut Dengan Apa Minuman Keras Apa Katanya Minuman Kesehatan Ya Kan Narkoba Disebut Dengan Apa Obat Obat Apa Penyemangat Hidup Zina Dengan Apa Dengan Kebebasan Hak Asasi Manusia Riba Dengan Apa Dengan Faedah Marjin Dan Sebagainya Orang Awam Mesti kita Bagaimana Oh Bukan Riba Kok Oh Bukan Minuman Keras Oh Begitu Terpedaya Manusia Berjatuhan Disana Makarus Waspada Oleh karena Ilmu Itu Adalah Nah Ini Sering Saya Sebutkan Ilmu Adalah Mengetahui Sesuatu Sesuai Dengan Hakikatnya Kenyataannya Yang Diambil Dari Sumbernya Yang Bisa Dipertanggungjawab Yaitu Kitab Dan Sunnah Dan Kita Yakin Dengan Itu Serta Membuahkan Amal Jadi Orang Berilmu Tidak Bisa Ditipu Orang Bilang Ini Investasi Syariah Ini Marjinnya Lihat Hakikatnya Oh Tidak Saya Tidak Ikut Apa Itu Riba Begitu Ahli Ilmu Maka Jadilah Bagian Dari Ahli Ilmu Sesuai Dengan Kemampuan Yang Allah Berikan Kepada Kita Baik Kita Kembali Kemudian Penulis Katakan Rahimahullah Ta'ala Sampai Iblis Benar-benar Menguasai Manusia Secara Penuh Secara Penuh Sehingga Kita Lihat Orang Rizaman Sekarang Apabila Sudah Menyimpang Mengikuti Talbisnya Iblis Diberi Nasihat Susah Dibacakan Ayat Membantah Disampaikan Hadith Didustakan Karena Bagaimana Sudah Dijerat Al-Iblis Dengan Begitu Kuat Maka Ketika Kita Menghadapi Orang Sebacam Itu Maka Menjauhlah Selamatkan Diri Kita Jangan Sampai Ikut Terjerat Seperti Mereka Banyak Belindung Kepada Allah Subhan Sunnah Rasul 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 Dan Para Ahli Ilmu Bukatan Waka Nasru Talbisi Alayhim Dan Asal Muasal Talbis Iblis Kepada Mereka Orang-orang Sufi Mereka Dihalangi Dari Ilmu Kalau Kita Cermati Setiap Orang Yang Terprosok Dalam Penyimpangan Dari Petunjuk Allah Dari Sunnah Rasul 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 Semuanya Karena Jauh Dari Ilmu Dan Mengikuti Hawa Nafsu Yang Disangka Ilmu Itu Mereka Oleh Karena Di Saat Kalian Ulama Ada Tiga Perkara Yang Bila Bertemu Dalam Memahami Kitab Allah Dalam Memahami Petunjuk Islam Ketiganya Bertemu Menjadi Satu Akan Menyimpang Atau Salah Satunya Menyimpang Yaitu Bila Memahami Wahyu Dengan Akal Saja Atau Bahasa Saja Atau Filsafat Seperti Seperti Yang Di Isyarat Al-Islam Ibn Taimi Dalam Iktidak Surat Al-Mustaqim Di Jilid Yang Pertama Memahami Ayat Quran Memahami Hadis Nabi S.A.W. Dengan Bahasa Arab Saja Makan Bermain Dengan Bahasa Contohnya Sabda Nabi S.A.W. Menyebutkan Kullu Bid'atin Dalalah Setiap Bid'adalah Sesat Oh bukan 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 Semuanya Bukan Kullu Disini Ada Bukan Kullu Yang Makan Jami Tapi Lita Baid Bukan Semuanya Tapi Sebagian Karena Sebagian Bid'ah Itu Ada yang Hassan Ada yang Dalalah Bermain Dari Apa Itu Bahasa Bermain Dengan Apa Tadi Bahasa Arab Saja Karena Mahami Wahyu Kitab Dan Sunnah Tidak Cukup Dengan Bahasa Arab Maka Barang Siapa Nanggap Sudah Bisa Bahasa Arab Berarti Bisa Faham Kitab Dan Sunnah Keliru Besar Karena Setiap Ilmu Punya Usul Punya Dasar Punya Akar Yang Harus Dikuasai Difahami Dan Dipelajari Yang Kedua Dengan Akal Saja Akhirnya Akal Akalan Dan Akal Itu Lebih Cenderung Kepada Hawa Nafsu Dan Yang Ketiga Dengan Filsafat Apa itu Filsafat Pemikiran Pemikiran Perumpamaan Perumpamaan Teori Teori Yang Berasal Dari Yunani Yang Ilmu Ini Sudah Ada Sebelum Dihutusnya Nabi Isa Dan Lebih Cenderung Kepada Ateis Tapi Kemudian Diserap Maka Apabila Filsafat Dimasukkan Untuk Memahami Ayat Ayat Allah Memahami Hadis Hadis Nabi Khusus Akibatnya Adalah Akan Membuang Petunjuk Yang Terkandung Di Dalamnya Ini Tentang Talbis Iblis Dalam Hal Tersebut Sehingga Kuncinya Ada Pada Ilmu Ada Pada Ilmu Sehingga Ketika Seorang Belajar Ilmu Pertama Luruskan Maksud Kenapa Belajar Ilmu Niat Kenapa Saya Belajar Ilmu Ini Kenapa Saya Duduk Majlis Ini Untuk Apa Untuk Semakin Beriman Kepada Allah Bertakwa Kepadanya Dan Bisa Melaksanakan Ketatan Kepadanya Dan Jauh Dari Penyimpangan Satu Yang Kedua Kenali Ilmu Yang Akan Dipelajari Hakikatnya Dikenali Jangan Hasal Cicip Saja Duduk Sebentar Pergi Jangan Dikenali Didalami Sampai Menguasai Dan Yang Ketiga Diakini Apa Yang Sudah Dipelajari Kemudian Diamalkan Begitu Maka Asal Muasala Adalah Karena Jauh Dari Ilmu Fa Arahum Andal Maksud Dala Amal Lalu Menegaskan Bahwa Ah Percuma Belajar Ilmu Intinya Kan Amal Sehingga Meninggalkan Ilmu Memfokuskan Pada Amal Sehingga Ketika Cahaya Ilmu Padam Terprosok Dalam Kegelapan Kegelapan Semoga Allah Senantias Menindungi Kita Dari Penyimpangan Dan Menjaga Kita Dari Keburukan Keburukan Dan Maafkan Kesalahan Dan Dosa Kita Selama Ini Dan Menjaga Kita Dari Penyimpangan Serta Memudahkan Kita Untuk Meniti Jalan Yang Lurus Sampai Mendapatkan Ridhonya Di Dunia Akhirat Wassalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh